Bagaimana kamu semua ya? Ada cewek? Ada cewek? Beli ya? Ini masing-masing apa dikoti nih? Dibagiin? Ada yang belum dapat di sana belum? Ya, semoga kita praktek jadi semua Ya, biar kemarin gitu Kayak ngaji, semoga Biasai Baik Barang kita bahas masalah Fisual Fitrah ya Berbersih pada tubuh kita Berlaku kebersihan pada tubuh kita Yang paling penting Dibahas mengenai siwa Karaman saya disunah-sumahkan siwa Bagaimana cara memakai siwa Bagaimana cara memakai siwa Bagaimana cara telurnya bagaimana Dibahas di kajian kita minggu lalu Terlambatkan masjid tentang Fisual Fitrah Dikatakan disini Guaulah Musanif Rahimahullahu Ta'ala Wenatu'alami Amin Radiyallahu Anku Radiyallahu Anhu Wa'anyudahinaghiban Dan siwak sudah selesai kemarin Sekarang kita membahas tentang kebersihan yang lain yang dihadirkan dalam syariat kita Hendaklah seseorang memakai minyak Hibat waktan menglewati sewaktu-waktu ketika hanya Pakai minyak, rambut ini minyakin Jadi sebenarnya rambut itu pakai minyak Atau orang tua terlebih dahulu, kelapa Sekarang sudah ada macam-macam Ada air cream, ada homemade Ada macam-macam Mereka juga pakai gatsby Jangan lupa ada bris Tancok Yang ini, apa? Tancok Dulu pakai bris, gatsby Sekarang menurutnya mereka Apakah ia juga yang disunakan Menggunakan minyak sewaktu-waktu Tidak terus-terusan Seimbang itu Tangan berdang Air pindah saja ketika sedang dibutuh Supaya rambut tidak kering Jadi rapi Padahal kalau kelihatannya enak Sudah terkacaukan Padahal ada orang-orang yang Gondrol tapi rapi juga Disisir Atau digerah Tapi Wajah ini kepas Kayak warna gemang Baru lagi kayak cewek Orang-orang Kali gitu Kalau gondok Cukup keren Dan selalu sebut juga Pernahkut segini Boleh kalau kita mau penyakit Dan lihat Tiba-tiba penyakit Cuma ya Lantesin bukanya Gak lantesin Gak bisa juga Biar kepecakup Kesungan tuh Kemudian Wajah Tahila Witron Wajah Tahila Witron Udah telah dia menggunakan Celak Mata Celak Mata Celak Mata Haba'i barang Muntah-muntahnya Itu usunan Witron Dalam bilangan Gancil Berapa banyak? Salatan Vilumna Salatan Vilumna Salatan Vilumna Salatan Vilumna Di kanan Tiga Di kiri Oke Pakai di sini Celak Mata Di bawah Dibagi Lompat Mata Yang bawah Kalau Celak Menter Dipakai Dalam bergesa Tiba-tiba Jadi kalau mau kondangan Pasti pakai Ada yang Melubihin Dilukkannya Cat Eye Kucing Penyakit 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 Ada sih Gimudanya Celak Menter PKP itu Bisa mengubah Penyakit Di kemudian Menurut Jadi capel Jadi seperti bodeka-bodeka, jepang cuma begitu Pasti ulang, punya kape-kape dah Mukanya biasa Mereka cenderung dolek Jadi sunah kita pakai celak mata Ini bukan cuma cewek doang, cowok pun disunahkan Yang waktu celak mata pakai e-spit Jadi ada, namanya e-spit diharap itu Itu kalau di rongkona haji Biasanya ada wadahnya, tematnya Kalau sekarang sudah simple pakai Wurpennya, tidak ada Wurpennya Bahkan modelnya itu sudah naqib di diri Naksa-naksa Rongkona itu juga Masa-masa kita sebenarnya pakai e-spit Dan itu bisa berfaedah untuk menjaga mata dari penyakit mata Dalam menggelenak Dalam menggelenak Kemudian Waan yang khusus syarib Dan mencukur kumis Syarib itu Dari kata-kata syarabah yang syurubuk Menginum Syarib orang yang minum Kenapa kumis disebut dengan syarib Orang yang minum Karena kalau kita minum Begini nih Ikanan sendiri bahasa juga Tapi kalau kumisnya macam Sampai kumis Kan ikut minum Berbahasa Maka disebut syarib Bulu yang minum Karena dia kagak minum Itu dipendekin Syukur Syukurnya Syukurnya itu Syukurnya itu Boleh Boleh Kutok Walaupun di sini Walaupun di sini Jangan lebih dari itu Tapi kalau amalannya para habaik kita sebagian, itu marah dihabisi Jadi kita mau, dan itu ada lagi juga Jadi mau ikut dalam itu boleh, atau mau cuma di PTG doang, itu juga boleh Kalau di ikut dalam ini, misalnya seorang korlima, seorang korlima, seorang korlima, udah segitu aja jalan dulu Cuma mungkin kalau seandainya kubisnya gak rata, kan kadang ada kubis di ujung doang gitu, kayak lele Kayak standar best part, gitu Itu akhirnya di habisin aja, ya Jadi gak kasih gak, gak bagus gitu Kalau kayak bikin kan rata-rata aja Ada kubisnya, tapi kalau seandainya kalau cewek, kalau ada cowok kubisnya dibis-dibis gitu, kayaknya maco gitu Sakep Nah, jadi si rata-rata aja Nah, jadi si rata-rata aja Sampai kubisnya diatur Bahkan, orang-orang itu Kalau dipewokan, dibikin, ditata gitu Bikin dipis-pipis, dicat Biar bikin maco gitu Bahkan, begitu kan Diikutnya, ya Alhamdulillah, cuma sekedar nunggu itu gak boleh Tapi bikin kayak Arab, tapi gitu Bawah Bikin sih, diatur kan Di salam, bisa di rapi, jadi cakep gitu ya Dibayar di rendah ke modal Mungkin, kalau yang kita pikir, di pikir, harap ya Harap ya, dan Dibayar di rendah ke modal Akhirnya, ada sedap Hablu cukur Cukur ya, sebenarnya ada Ini juga ada Dibayar di rendah ke modal Kemudian Woyukal limadzufrah Woyukal limadzufrah Dan hendaklah dia Memotong kuku Kudu potong Ya Dan after itu Yaubul khamis awal izneh Yaubul kratul jum'ah Hari kamis, atau sened Atau pagi hari, jum'ah Ada sebagian yang mengamalkan sore Hari-hari jum'ah Dengan alasan Supaya, di hari jum'ah Ikut ibadah dulu Ibadah, Jum'ah Dan Ya, cuma Yang mengamalkan Hari Jum'ah Atau hari bis, atau hari sened Jangan malam Ya Ini, kalau kita nganti ta'alim Termasuk perkara yang menyebabkan Susahnya rezeki Potong kuku malam-makan Ya Jadi, ada ke modal yang hangat Jadi, pagi sedang malam-makan Pagi-pagi sampai pagi Sebelum mati Ya Potong kuku Ya, besok-besok Paling kumis ya Tuh Yang buku yang macam, potong besok Atau Jum'ah Ya Potong Dan kemarin juga Cara motongnya Yang sun'ah Dari sabbaga Wusto Binsir Binsir Ibham Binsir Binsir Wusto Sam'baga Ini cara yang sun'ah Dan menyebabkan Palingis Untuk Sedang Binsir Ya Tengah 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 Jangan dipialah buku, itu adatnya setan, iblis, iblis yang biara buku Nanti kalau digambarkan setan berburu-buru yang panjang, menyeramkan Cuma di sini itu serang, rodo, pekari Kalau setan nampaknya berburu, halus juga Kukunya dipanjangin, sampai dipakai, kuku palsu, dikasih art, nail art, lukis kuku Dikasih blik-blik, masya Allah Ya sebenarnya memang perempuan boleh di sana Cuma masalahnya, kalau depasan itu entah konsolat bagaimana? Untuknya bagaimana, emang maunya berlaku Karena ada, kecuali termasuk juga pakai kutek Kutek itu kan menutupkan kulit, tepuk Kalau dia ubuntu atau mau dicunuh, ya bisa masuk Jadi kalau pengen pakai kutek, jangan di waktu lagi terponjikan sholat Misalnya lagi head, saya kalau bunuh-bunuh termasuk suka Tapi makanya kalau lagi head aja, saya pakai head Lagi head, ya bisa pakai Kalau udah lagi berusia, hal itu udah habis nih Terponjir, kalau bisa, dan di hijau Tapi kalau pakai itu merah, bisa jawab baik Tapi katanya sekarang ada kutek shari Enak juga kutek shari Kutek shari itu katanya kalau penuh air, bisa langsung gila Karena kalau kutek yang sekarang ada, yang biasa Itu nggak bisa, ke Harus pakai apa, dan omiga? Cairan apa? Kelapa Kelapa Dari kelapa Yang cewe-cewe tahu apa namanya tuh? Cairannya Buat dengan kutek Bener Apa? Aseton Aseton ya? Iya Aseton Sepotong, yang kecil Ada 13 ribu Ada yang 20 ribu Di sana 200 ribu Yang bunda, suami di Aseton Tidak Kalau nggak pakai itu Nggak bisa ilang Atau kita chat Bisa chat Buat bangunan tuh Bisa Kalau nggak itu nggak bisa ilang Ya Kalau nggak bisa ilang berarti Mujudin rasa Mujudin rasa Ya hati-hati Kalau Tagi head Ya Allah Kalau udah masuk ke sholat Tidak berarti headnya Ilangin semua Ya Jangan ikutin tren Ya Mana-mana Ya Pokoknya ditempel-tempel gitu Berarti ini kita sholat Sholat Wudu Ini masih ada Gimana mau sama begini? Ya Nggak apa ya Bu ya Ganti Dan Niatin Liatnya cakep itu Depan suami Yang depan orang Biasanya diperlumun ya Zaman al-fatar Ya Mudah-mudahan ini kalau dapet suami Kan Dapet suami Tampil cantik lah depan suami Jangan depan orang lain Kalau lu Biasa-biasa aja Nah Itu lah depan suami tuh Ini cakep gitu Ya Jadi punya keahlian Dandat Dandat depan suami Bikin muka sendiri cakep Pas-pasan Ini cakep Apalagi ini cakep Bikin nama cakep lagi Ini suami Petah di rumah Ya Di rumah biasa aja Dibar-ibar Dibar-ibar Baik Ya Sunahnya Ya Kita tadi Maka Baik Kemudian Yang tifal imto Dan juga Dianjurkan kita Untuk Yang tifal imto Ya Mencabut Bulu ketiak Bulu ketek Bulu ketek Ini Sunah dicabut In kodar Kalau dia Mampu Kalau bisa Ya Kalau mau Mampu Kalau bisa Sakit Sakit Itu Kadang teman-teman itu Nyebutin pakai Koin 2 Ada nyebut koin 2 Kan kita Biasanya ada hal aja Lebih banyak pun Dari koin Sakit Sakit Kalau tidak mampu Gimana Sakit Kalau nyebutin Maka kalau gitu Ya nanti Cukupan jawaban Saya termasuk tim cukur Saya jarangin Ya kalau nyebutin Nama lagi kan Atau atu Ya Saya di cukur aja Cukur Ya Habis itu Jadi kalau saya cuma cukur lo Mungkin dapat hal sunnah nggak Ya Wah Ya Ya Dapat hal sunnah Ya Wa'il qadar ala nafih Walaupun dia mampu Menyambutin Apa Tentu Ya Nama salah Kemudian Wa'il qadar ala nafih Wa'il qadar ala nafih Wa'il qadar ala nafih Wa'il qadar ala nafih Sampai ada kutung Sampai bisa dikepang Tidak bisa dikepang Ya Ya Cikir Jelangin Saya Saya Bahkan kalau kawan-kawan Jadi Dia ada namanya Waxing Diwaxing Dikasih bingung Bula gitu ya Biarin Dia bingung Krik Kampilnya kaya lakuan Serap Gitu Tidak Waaah Katanya begitu Ya Ada bahkan Paketnya bikini waxing Benar gak? Eka gak tau juga gak? Ada paket bikini waxing Tauan saya gak? Ya Jadi waxingnya itu Posisinya seperti bikini Udah habis-habis banget Set Kayak segitiga gitu Aduh Dan Dan waxing itu Nggak cuma Di salam itu Nggak cuma Di bulu kemaluan Di bulu kaki Di bulu gada Kelada Dan Nggak cuma perempuan Laki juga Ya Dileksi Dikasih Baya mengekir Kaya gula gitu Ya Siapa? 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 Kalau ada di sana Yang hari agam jadi Gak apa-apa Sakit 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 Jadi Dihilang itu Yang awal Bagi laki-laki Tengah Al-aqdol 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 Sukuk Ya Waliukhan ini Natfu Kalau mereka kuat selain laki-laki Sunah yang kabbal itu Dicabut perempuan termasuk sunnah yang dicabut sakit-sakit kalau kita cukur jangan, makanya dikatakan ini semua bulu-bulu tadi itu bulu kekek, bulu kemaruan itu jangan sampai kita mengakhirkan pencukurnya sampai lama makruh gitu dan kalau bisa jangan hewat dari 40 hari makruhnya sangat kuat sangat dimakruhkan bulu kekek sudah dicukur dan juga bulu kemaruan lebih dari 40 hari jadi jangan lebih dari 40 hari maksudnya ngobrol dulu itu habisinnya juga karena pernah ada tren dulu zaman saya kecil ada artis namanya Eva Arnas ya panas zaman dulu itu cewek punya bulu kekek ngetrik 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 bukannya malam, keren gitu kalau kita kan segera cewek kalau laki bulu kekek pasti oke lah berubah hilangin lah kita juga mulus cakep mukanya cakep bahasanya mungkin mengganggu kepadanya sebetulnya hilangin jadi itu memang dicariat kan bukan cuma sekitar kecantikan itu dicariat kan untuk hilang kemudian 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 disunakan juga woy woy woyusar liham lihya hendaklah dia dianjurkan untuk menyisir merahkikan jegot ini lihya rambut yang ada di bagian pikir daku ini lihya jadi bagi laki-laki yang ingin jegot dan laki-laki dianjurkan disunakan untuk memelihara jegot kalau ada jegotnya dirawat jangan dipotong api suci itu makroh bahkan halam jadi laki-laki semuanya memelihara jegot kata memang gak ada dikit lah teman di balik apa? kita kata lain kata asal ini amrat yang terikian gak punya jegot kayak amrat kita tuh teman-teman sampai pakai sun-sun kambing minyak firdaus biar aku firdaus gak akut bukan semua gak perlu kebinar udah banyak jadi waktunya itu dirawat dirapikan termasuk bahkan dikasih minyak suatu waktu biar dirapi ya dirapi islam itu gak jenis kenami mahfat tuh khususnya kalau ayat ta'amuk berimanam itu datang sistem kata enak ya kemudian ini yukhtibas syib dan dianyurkan itu disenakan untuk mewarnai uban kalau kita punya uban sunnah diwarnai bihamroh dengan warna merah yang bihamroh atau sufrah kalau gak merah kuning kita mengeleng pening sebab sunnah untuk dianyurkan sunnah tidak berlaku kalau udah ubanan kalau udah ubanan gak usah Kenapa begitu dikitbah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW Walau yang memakai warna hitam Mewarnai rambut yang warna putih dengan warna hitam Walau yang murahatin, walaupun buat perempuan tidak boleh Jangan pakai cat rambut atau tegot warna hitam Diterangkan boleh kita mecat rambut atau tegot warna hitam Bagi perempuan yang sudah menikah yang diindirkan oleh suaminya atau disuruh suaminya Perempuan ya Ada yang ada untuk lelaki-lelaki di cat warna hitam kalau ingin perang orang mafir Supaya terlihat muda lagi Namun kalau perang orang muda sudah kering Akan berahabatan jako enggak Tidak apa, pende, jangan lupa buat muda semua Dan samurah semua Ngomong perang, bye sebabnya dibuat kematannya Segitu begitu Dia juga Kalau perempuan gimana, saya sudah mulai bulan-butan, sudah mulai tua misalnya tanya kakak, saya misalkan kakak boleh, kalau kakak bilang, jangan, kalau di sini nggak apa-apa ya, tapi kalau kakak bilang, boleh, atau bahkan disuruh, ya cek apa, ya udah lagi kakak, boleh cek kalau warna air boleh, kalau warna air boleh, kalau warna air boleh, kira-kira itu boleh tapi ya, pilih warna yang sesuai warna putih juga, doang mulai putih-putih yang mulai kulitnya, nggak cocok gitu, lihatnya karena kepanasan rambutnya ini, ini cocok lah, kalau warna putih mah, biasanya apanya cocok, ya melihat kan, lah, warna rambutnya, ya boleh, ini maksudnya kan, biar-biarannya, ya ini tuh bisa, ibu rambut, kalau mau warna apa-apa gitu, mahal kan, ya cuma, kan buat kita juga, jika ada di rumah, kita bisa, kaya boleh, kulit putih, rambut, kaya boleh, mantap, ya masalahnya kalau buitnya hitam ya, buitnya kaya boleh, eh nggak cocok apa-apa, ya masalahnya, dua, ya ini cek orang, tujuh, cek orang biru ke sini yaudah, suami pengen, di sebelum kaya nalutong, misalnya gitu yaudah, orangnya ya, merah, nggak bisa yaudah, kalau aku dengar, suami, kepadanya, aneh-aneh, warna di sini, kalau biru, di sini, sial-sial, orang ini, ya ya, tadi apa ya, tadi pulangannya dari cawan, siang-siang, kewek kayak motor, amurnya itu, amur-amur, jodohnya, jodohnya, mukanya hitam, alurutnya kembul. Gak boleh, sebabkan, jadi kayak bulu maksudnya, gak fresh gitu, maksudnya pilih warnanya, kan bagus, udah kita masih, kenapa remutnya, gak jadi gudut, gudut, gudut. Kadang, kalau lagi dimuat, kamu kan cewek-cewek kaya, enggak? Pada remutnya, jodohnya, dek, kayak gitu, dek, cewek, bukan remutnya remutnya, eh kok, coba sama memulai, Dek, kan kita, udah cakap salah, jelai-salah, jadi remutnya, remutnya, mau gitu, mudalin, Jadi boleh, kalau orang lain selain orang lain itu boleh Bebas, tapi boleh Tapi selama tidak ada tersambur di kufar Kalau orang-orang kufar punya trend sendiri Masya Allah orang kufar itu trendnya hijau Jadi kita harus ada yang itu, awalnya boleh Cuma karena jadi CR-nya mereka Misalkan LGBT raputi pelangi Ini harus kejadian pelangi Kita seakan-akan nanti mendukung LGBT Walaupun awalnya boleh gitu Cuma kan jadi CR mereka Cuma kita pelangi itu indah ya Pelangi pelangi, alat tak indah Bukan indah Siapa yang bikin pelangi? Aku Dikasih pertanyaan sama Bandung Lagi bulan tahun itu Ayo siapa yang pelangi lagi? Allah, Tuhan Salah semua? Salah semua? Jawabannya agung Bapak Dut Berlukismu agung Agung gue Sekarang jadi simbol orang-orang LGBT Jadi kita memakai warna pelangi juga Lalu nggak enak Berisi Dulu kan ada payung pelangi gitu ya Sekarang mau pakai itu nggak enak Untuk LGBT gue gitu Maksudnya nggak Karena dia jadi syah mereka Maksudnya nggak Kita harus ikut syah-syah mereka seperti itu Jangan tersyapul Kemudian Wal-muzawijah Wal-muzawijah itu Yadaiha Ini Ataufnya Wahan Takhdibat Al-muzawijah itu Yadaiha Ya Dan anggapnya Wanita yang sudah menikah Mewarnai Kedua tangannya Walijlayha Dan kedua tangannya Dengan apa warnainya? Bilhinna Ya dengan menggunakan hinna Pacar Ya pacar yang biasa dari Arab Dalam pacar Indonesia Ya nggak boleh pacaran ya Ini pacar dari Arab tuh Yang dipukir Sekarang mungkin udah ada Orang khusus tuh Dibayar Untuk bikin pacar Biasanya orang-orang menikah Nanti waktu menikah Sama juga gitu ya Mereka 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 juga gitu ya Dan Anak waktu jari-jari kerjain Udah Penang-penang Ya Banget dari ibu Enak banget gitu Nih Kasih Udah biasa tadi ya Ih Dapak banget Ternyata Udah biasa Udah biasa Udah biasa Kayak ベacon Setelah nikah Apabila Nih Itu kelihatannya Bagus Ya Kita A denke Bosesii kita putih Masih Tapi sekarang Anak 지금까지 Sebuah tata Model baru Jadi dia nggak pakai jaru, dia kayak mobil itu, ditaruh di air, terus seperti cairan apa, itu petasnya bisa Setiap, tinggal chet2 Setiap, sepak, lalu buat tatuan Tapi bisa hilang перепora Kalau tempora bisa hilang, dan kalau masalah Nanti kalau punya gaya-gaya pakai tatu itu yang pakai handset Saya betul kemacho Sebetulnya kemacho juga ya Cuma memang, kalau pribadi ya, melihat cowok tatuan itu, ya, pertama kan keharapnya boleh Sayang, boleh cakup-cakup bersih-bersih, cuma bagaimana kita sendiri Bahkan kadang cewek tatuan pribadi, dan tatuannya di daerah merah yang bikin penasaran Bisa, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, mawar, bawahnya, akarnya Kayak cerita, waktu, gue ada cerita gitu, orang naik angkot, samunya cewek So you can see, mawar, buku-buku Katanya, laki-laki tuh, sampingnya, ha, katanya bagus, Pak Dibadai, iya Pak, jadi, ha, katanya bagus, Pak Boleh cium dong, mawarnya, iya Pak, iya Pak, jadi, Pak, iya Pak Sekarang cium, Pak, iya Pak Nih, akarnya nih, akarnya, bulu ketek sih, gitu Jangan, nggak usah pakai tatuan, nggak usah Alam, nggak boleh, kalau udah telanjur gimana, Ustaz? Nah, udah telanjur, kalau itu mampu nyalain buat sembilan Anda juga ada video, di Facebook, iklan Iklan cairan disemprot ke tatu, menutup berapa lama tadi lah Jadi nggak perlu pakai laser, nggak perlu pakai Oke, lu ada yang menggunakan cairan, senti Untuk, kalau aku kegulurin warnanya kan Masuk aliran darah, iya Sekarang itu, bicara-bicara aja, bisa kok Anda, waktu hari 156 Tahun bulan, tahu kan, cuma iklannya begitu Sampai dengan, saya pulit, ada yang Ada yang mengutobat, ada yang takut Kalau akhirnya mampu beli, beli Ya, bikin tatunya, bisa, Pak, iya Ya, ilangi Karena berhubungan dengan sah, tidaknya Jadi, kamu bilang, mandi cuci kita Karena terhalang Betul nggak? Jadi, kalau tadi kan, Bacang Baik Jadi, kalau perempuan Dianjurkan untuk Mewarnai kedua tangan dan kakinya Dengan henna Tapi ini, disyaratkan Karena haliluha Kalau suami yang senang Kalau ada suami yang nggak demen Cuman ya, bensi tuh, rame banget Jadi, dia nggak demen Kalau tidak usah Kalau suaminya suka Ya, kayak siapa? Mau coba, pakai, tanya dulu Bang-bang, soalnya Saya mau pakai ini, suka kan? Kenapa? Henak tuh, ya Seni banget, mau dia sangat Ya, pakai apa? Ya, pakai apa? Eh, pakai ini Bang Yolo, apa ya? Gara-gara 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 juga Sekalian Datang-gara Nah Dan sunah-nya Dimulai Dari tangan kanan dulu Kaki pun dari kakek kanan dulu Ya Kalau selain Perempuan yang belum nikah Masih Luci Sana Apakah disunahkan? Tidak Ya Ya Nanti ada Maka tiga sebenarnya Ya Jadi Ada nilai plus Soalnya pertama Wah Berwarna Asik Baik Kemudian Sudah Wa Gara-gara Wa Baga-gara Halam bagi perempuan Waslu syariha Menyangtung rambutnya Bina jisin dengan rambut yang najis Ya Rambut dari hewan Pakai Rambut manusia Gak boleh Atau syariha adamiin Atau dengan rambut manusia Gak boleh Ya Extension Hair extension Itu kalo pake rambut manusia Gak boleh Haram Ya Kan banyak Orang kalo yang cukup rambut Nanti kan disampung Dikumpulin tuh Dan dibikin Rambut Sampungan Itu gak boleh Ya Kalo rambutnya dari bahan yang najis Atau rambut manusia Itu gak boleh Mau nanis mau gak Gak boleh Ya Aubi tohin Atau misalnya Ustaz diemkan rambut manusia Bikinan Karena Ya Serat Buat bikin rambut manusia Ya Suci Gimana Boleh gak Ya Gak boleh juga Kalo Ya Belum menikah Suci dan kawan-kawan sana Ya Gak boleh Nyambung rambut Ya Bagaimana kalo sudah nikah Ya Boleh Dengan Dengan sesuatu yang suci Yang bukan rambut Tapi Itu kira Ustaz Dari bikinan Ya Dari plastik Dari apa gitu Bisa dibikin Ya Disampung Ya Tapi Itu pun selama gak perlu tipi rambut asli Sehingga nanti waktu judul Gak bisa 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 Juga Haram Al-Wasyad Apa wasyad itu Tahjidu atrafil asna Mengikir Mengikir Menajamkan ujung gigi Atau Memisah-misahkan gigi Dari Dari Kikir Mau Menurut Menajamin Atau Direnda Rendangan Atau Direndangin Itu Nah itu Ustaz bunda tuh pakai BHA Nah kata para ulama kalau tujuan direnggangin atau merapetin karena ada alasan medis itu masih boleh putus Karena misalnya kalau tidak direpetin atau direnggangin, gampang infeksi sehingga bikin bau mulut Jadi ada unsur itu, dan misalnya suaminya nggak akan suka, maka kan bau mulutnya, kata dokternya harus pasang BHA untuk merapet Jadi nggak ada rupa enggak, sisa makanan, itu nggak apa-apa Cuma kalau cuma buat gaya-gaya ke rumah Dirapetin lah, diajumpin lah, diri udara lah, ya itu nggak boleh Sekarang modelnya pakai model kiki kinci, yang depannya sudah gede Ya, ya gitu sekarang, terus kikinya putih banget gitu Jadi kalau senyum, putihnya tuh nggak alami gitu Kayak putih kertas gitu, apaan gitu, dikasih tangan gitu, apaan gitu Itu jangan lagi gitu, tidak, kita dikasih tangan itu bagus Jadi nggak usah merubah-rubah, kasih kanan sama Terus diukurin ini, alis, dicukur Udah dicukur, terus ditato lagi Iya, sekarang kamu kan tato alis Supaya dia nggak ribet-ribet, pakai alis mata Boleh, dosa Ya, berumur-umur, operasi plastik Ini dong dimancongin, dagu diracipin, pipit diterusin Kita ya, merusaha, masalah, masalah, bisit udah Sedang-mari kita melarang kayak gitu Ditor juga nggak ada juga Kalau ada, pengen buat kawin ya Makin gitu, betul Beratusan juta kadang, buat hibung doang Bukan, maksudnya, ya Untungnya kita nggak punya duit maksudnya gitu-gitu kan, ini bagu-bagu-bagu ini bagu-bagu-bagu dan dimakruhkan al-khozak khozak itu mencukur sebagian rambut dan meninggalkan bagian lain cukurnya, ya buat semuanya gak rata belakang-belakang disini botak, disini panjang kayak main kungfu itu kan botaknya barang ini disini setengahnya ada ya mungkin saat itu gak terang kalau begitu jadi islam itu maklum kalau kita lihat anak muda gini, gamutin tapi katanya eh pas dikunci, ikut botak semua disini waduh ada gaya, tak usah jadi pertama yang rambidah, yang islami kok saya gitu bukan kayak orang bule orang bule ngambil putih, gigi mancung gaya beli, gotok gaya beli, hitam, besek, benek negelah kita itu dihidup dihidup giri-giri lalu ada semua versi dihidup diketir disini ada juga kalau dihidup dihidup Jadi dia, yang kesehatan itu, kalau yang begini cakep, kok di bidangnya dia kesehatan Dia ngga kesiat, dia ngga kesiatan Apa yang jadi dia kesehatan, kalau cakep itu anaknya ada orang baik-baik gitu Walaupun yang jelas juga jadi baik, bagus ya Kesehatan gitu Ya, karena itu bergaulan Atau tradisi dan juga dimakruhkan dan dimakruhkan untuk mencabut uban, uban yang mencabutin karena dia cahaya bahkan sebagian ada mengatakan haram kalau dia punya uban, biarin aja saya lihat masuk ubanan tapi kalau mencabut, ada ubanan-urban pikir-pikir tapi ingatkan dan mengatakan ibadah dan mudah suka mencabut panggil dan juga dan juga sunnah jadi biarin dan mencabut dan makruh mencabut jenggo makruh biarin aja biasa orang nyambut nyambut-nyambuan untuk kelihatan mudah terus ada putih sedikit dan mengatakan kemudian bahkan juga makruh memutihkan jenggo biar dia cepat tua pakai kibrid kalau kita ada iklera masih jadi putih panas kalau panas kalau panas jadi putih kalau mau ngomongin putih orang pernah denger kalau masih hitam gak dengerin mudah kalau putih kan emang berbawahnya beda lebih di bawah kalau ngomong lebih dikenal makruh sekarang rambut ada yang putih ada yang rambut jadi kelihatan tua ke makruh makruh berjalan tanpa utur ya di atas sendal sebelah sendal sebelah doang makruh kecuali utur misalnya kita saat sakit gak bisa kayak waktu anak jatuh dari motor jadi bagian sini ada luka jadi kalau pakai itu susah gitu tapi tetap pakai kan gak lucu pakai sebelah doang kecuali gak bisa sama sekali nah itu makruh karena ada orang-orang dari Nabi Muhammad SAW untuk pakai sendal sebelah begitu pun sepatu sama jangan pakai wal inti'al qaiman dan memakai sendal dalam kondisi berdiri ini kalau sendalnya itu makanya susah kalau kan sendal kayak kita jatuh sekarang itu gak masalah katanya kuat kalau memang sendal yang makin berdiri gampang itu ini kadang pakai sendal yang pakai ikat ikat segala macam itu kalau berdiri kalau itu udah ikat dulu takut jatuh ya sepatu pun begitu bahkan pakai cara nah kita kalau pakai selana duduk apa diri duduk diri makruh saya kalau kondisi sendiri juga ya kalau gak ada bangku ya sebenarnya itu duduk khawatir apa? khawatir jatuh kan seripet susah jatuh kita pergi kamar mana digabung dua sebagi semua kalau pakai selana ya betul ya nah kalau kita lagi pakai sendal lalu pengen duduk copot sendal ya lagi di madis nih kalau kita di lapangan jangan dipakai copot sendal ya kemudian taruh di belakang kita atau di sebelah kiri kita kalau di belakang dan sebelah kiri gak ada orang kalau di sini ada orang gak ada orang jangan kalau di depan kita harus tutup dengan kaki kita di bawah kaki kita itu adanya kalau kita copot sendal sampai copot sendal ya jari ya kalau di masjid ya masjid bawa masuk kecuali takut hilang iya kalau takut hilang kita siapin kantong pasti langsung pasti kalau ya misal acara gede mau mulit karena pulang mulit berkat bahwa 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 sudah hilang ya ada spesialis yang mencari sendal-sendal terbaik masjid karena itu hamil-hamil yang terus tinggalkan yang jelek ini diantara beberapa perkara yang kita dianjurkan dalam kehidupan selesai hari lihat bagaimana indahnya islam sampai hal-hal begitu diatur masalah rambut masalah ngasih minyak badan pun kalau boleh masalah pakai minyak boleh sewaktu-waktu apalagi kalau musim pering musim dingin musim dingin perut itu kering gatal-gatal sampai pakai pecah-pecah reminisan sakung dingin dan dinginnya lomba kering padahal jadi saya yakin kalau musim dingin itu saya pakai glisolid kayak nivea mereknya glisolid pakai biar udah pecah-pecah jadi kita juga pakai faslin kalau kalau begitu letak darah itu boleh boleh kalau dibutuhkan perlu pakai jangan dong buat kesehatan badan kita jaga kesehatan tubuh ya cuma nggak usah lupain banget nggak usah ke cewek oke bukan orang nih pakenya ya makin-makin begitu pakai suatu waktu sebagai anak perempuan jaga kesehatan tubuh kita pun laki-laki jaga jaga kesehatan tubuh sama karena kan di sana di dalam tubuh yang sekat terdapat jiwanya kan gitu sebuah ini lagi bertanya sesuai temanya atau berapa teman mencukur bulu ketiyak bulu kemaluan itu ada waktu yang dikhususkan nggak kayak ada waktu yang dikhususkan nggak mencabut bulu ketiyak kalau mencukur bulu ketiyak dan bulu kemaluan apakah ada waktu khusus ya sama seperti waktu mencukur rambut yang kalau mencukur rambut jika mencari aftalia kalau mencukur rambut kalau mencari aftalia kalau mencukur rambut kalau mencukur barbershop yang pakai burdu kalau mencukur di kesehatan beratakan Tentang, jadi semuanya semisah kita Ya, sudah lagi Ya, tutup Jadi, bahwasannya Fatihah, umat berat Allah SWT Kudah-kudahan, pada kita belajari Akan terjadi keseluruhan ilmu Yang membutuhkan Kita, bahasa khawatir juga Buat donatur Yang sudah membangun makanan Apa ini? Yang keewek dia bernatuh Yang namanya Gak mau disusukin Membangun makanan buat kita Kita terbaik Mudah-mudahan Allah Berikan pahal yang bisa Jadi, yang terkuatkan Mudah-mudahan memberikan Perlipatikan dengan Perlipatikan dalam Dan juga doain buat Doanya Pak Erwe Yang kita terbaik Dan juga Dan juga Yang kita Kemudian Dan juga Semua Semoga 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 selamat menikmati selamat menikmati